Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Saat ini saya mau memasak Apa kabar temanku semuanya Mudah-mudahan sampai seterusnya Dalam keadaan baik-baik saja Dan dalam perlindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Dan disini saya mau memasak Bandeng kuah santan dan bumbunya Sudah terlihat ya di depan kita ya teman-teman Ini ada Bawang merah Bawang putih kemiri Sedikit kunyit Kemudian jahe Dan ini ada lombok besar Oh ya bagi teman-teman yang suka pedas Boleh dikasih Ditambahi sesuka hati ya teman-teman Ini karena di keluarga ku Ini harus dimakan anak kecil juga ya Jadi Nggak saya kasih Cabai rawit ya Atau cabai kecil ya teman-teman Dan disini Bumbunya yang mau dihaluskan ya Ini kemudian Buat bumbu jembrungan Ini terdapat Daun salam Kemudian daun jeruk purut Ada seri dan ini Lengkuas ya teman-teman Kemudian Ini Bandengnya ya Habis ini Kita goreng dulu Kemudian sebelum digoreng Kita kasih Beresan Jeruk nipis ya teman-teman Ya Seperti ini Biar nggak hamis 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 Kalau gitu Kita goreng ya teman-teman Oh ya Ini santannya Belum aku sebutkan tadi Saya pakai Santan Ini ya Sunkara Pakai satu saset aja Sebenarnya Saya lebih suka Santan yang bikin sendiri Tadi itu Lupa Nggak beli di Tukang sayurnya Jadi saya Pakai ini ya teman-teman Yuk Mari goreng bandengnya Itu ya teman-teman Kayaknya sudah panas Kalau gitu Langsung saya Cembungkan ya Assalamualaikum 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 Kita halusin Nah ini sudah ya teman-teman Yang penting Kemiri Bawang putih Bawang merahnya Itu halus ya Catunya Nggak begitu habis Nggak masalah ya teman-teman Bisa seperti ini ya Langsung kita Kita tumis Kumbunya ya teman-teman Bawang merahnya Masukkan bubu cembulungan ya Daun jeruk sama ini Karena biar Sama-sama Tercampur ya Harumnya gitu ya Dan seri ya Serinya aku kepleknya Ini Kemudian Lausnya juga Saya mau kasih air ya Kasih air Ini Ini sebelum Dikasih santan Itu kasih air Buat Apa ya namanya Ngotok ikannya Gitu ya teman-teman Kemudian Kita kasih Garamnya ya Apabila Sekiranya tadi itu Kurang ya Waktu Menguleknya Pasti itu dengan garam ya Ini Saya tadi Saya kasih Cuman sedikit gitu ya Kemudian ini Saya tambahin Dan gulanya juga ya Karena sekarang Gula puasa kan Kita nggak usah Nicipin Masakan Jadi kita Pakai Kira-kira Atau dengan insting Atau ya teman-teman Ya Ini gulanya Biar kerasa gitu ya Asin dan Manisnya itu pas Gitu ya Sudah Kemudian kita Masukkan ikannya Nah ya teman-teman Nanti biar Bungunya itu meresap Pada ikannya gitu ya Teman-teman Kalau aku seperti itu ya Teman-teman Jadi tiap orang itu Masaknya itu Berbeda-beda caranya Kemudian Santannya itu Aku kasih Itu terakhir Gitu ya Nanti kalau Ini susu Kita kasih air lagi Karena tadi itu Pakai santan Insta Kalau pakai Santan yang bikin Sendiri itu Dari Tata itu Tinggal Kasih yang terakhir Nunggu airnya Surut gitu ya Kita kotak Sama ikan Sama bungunya Maksudnya gitu Sebentar ya Tadi sudah Aku kotak ya Apa itu ikannya Sama bumbu Sekarang giliran Kasih Ini air matang Karena yang terakhir Gitu Kemudian Sekarang Kita tinggal Kasih Santan Instannya Jadi begini ya Cara saya memasak Ini kita aduk-aduk ya Teman-teman Biar Merata Seperti itu Kita nunggu mendidih Tuh ya Ini sudah cukup lama Mendidihnya Jadi ini Tandanya sudah matang Ya teman-teman Ini sudah meresap ya Saya kira ini Bumbunya ya Meresap pada ikan Kemudian Saya Harus matikan Kumpurnya Sudah jadi Sekian dulu ya teman-teman Video dari saya Terima kasih banyak Yang mau nonton Sampai selesai Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh